Intro Halo Sobat SML, balik lagi bersama saya Karel di acara UMKM Talks Kali ini saya sedang bersama Ibu Reni, selaku owner dari Dapur Nyonya Gendut Halo Ibu Reni, selamat siap Selamat siap Apa kabar Bu? Baik, baik Sehat, yang penting sehat ya Mas Karel Harus sehat Bu, biar usahanya tertutup ancar Amin, amin Oke Bu Reni, saya mau tanya-tanya nih terkait usaha Ibu Kan usaha Ibu nih Dapur Nyonya Gendut yang emang bisnis pertamanya itu adalah Ayat Baliwang Dari pertama Bu, saya mau tanya nih Bu, apa sih Bu, kenapa Ibu memilih nama Dapur Nyonya Gendut sebagai nama usaha Ibu? Namanya unik ya mas ya Betul Biasanya tuh orang kalau dibilang gendut marah ya, gak suka ya kan ya, gak suka Ini Dapur Nyonya Gendut itu sebenarnya panggilan sayang, panggilan sayangnya justru Nyonya Gendut, Nyonya Gendut itu panggilan sayang di rumah, di rumah tuh panggilan sayang, anak-anak, suami gitu ya, semuanya tuh panggilan sayang itu, nah ketika kecetus pengen usaha, ditanya nih mau brandnya apa, Nyonya Gendut gitu, sampai dengan mau bikin logo, sampai dengan mau didastarin yakin Nyonya Gendut gitu ya, ya yakin gitu yaudah Nyonya Gendut akhirnya Yang menyakinkan, kira-kira Yang menyakinkan harus pakai nama tersebut Kalau menurut aku, namanya unik, ya kan, namanya unik dan mungkin juga nanti orang gampang inget Iya, orang gampang inget, dan juga mungkin kalau orang melihat logonya, wah ini Nyonya Gendut, udah tahu gitu Brandingnya jadi lebih mudah diingat ya Bu ya? Iya, iya, mudah diingat, begitu Customer-customer, oke Baik, dan selanjutnya kalau terkait dengan ibu kan seorang ahli profesi di bidang hukum ya Bu ya? Iya, betul Sudah berjalan hampir 19 tahun ya Bu ya? Iya, 19 tahun Terus, kenapa akhirnya mau buka usaha dan usaha kulinernya? Saya berpikir tadinya 19 tahun itu kan saya beda profesi ya di bidang hukum dan saya pengennya tuh awal-awalnya pengen usaha supaya untuk persiapan masa pensiun sebenarnya Mas Oh, baik Benarnya, iya Pensiunnya sih masih lama ya, 19 tahun lagi ya, masih lama banget Masih lama banget, tapi udah melihat semua dari sekarang Iya, iya Teman-teman juga pada bilang, masih lama kok ini ya gitu, tapi saya memang senang ya, berdagang tuh senang Senang Ya, jadi dari dulu juga udah pernah berdagang Oh, jadi sebelum ada... Sebelum ayat kali waktu ini? Udah ada sebelumnya? Apa untuk kalau boleh tahu Bu? Saya pernah sepatu, jualan sepatu produksi sendiri Produksi sendiri? Sepatu, tas, produksi sendiri Lalu berjualan di, sempat punya kiosk di ITSC BSD Itu berjalan 4 tahun Empat tahun? Iya Lalu pernah punya jahe bubuk Jahe bubuk? Iya, jahe bubuk juga pernah Banyak sih Banyak Nah, ini yang sekarang fokusnya ke sini Fokusnya berarti sekarang ke ayam taliwang Oke Nah, kenapa Ibu memilih salah satu menu favoritnya ini ayam taliwang? Ayam taliwang Ayam taliwang Karena khas dari Lombok ya ibu ya? Iya Ibu, orang Lombok juga mungkin? Bukan Oh, bukan? Bukan Bukan orang Lombok? Campur Campur, mix Tapi kenapa ternyata memilih daerah Lombok? Saya suka ayam taliwang ini Hmm Kebetulan memang kalau dulu almarhum mama juga suka masak gitu ya Ayam taliwang Terus saya juga memang suka Lalu masak kalau di rumah anak-anak juga suka Jadi akhirnya saya mencoba untuk menaikkan ayam taliwang di dalam produk saya Hmm Oke, baik-baik-baik Kan karena ayam taliwang sendiri punya cita rasa yang khas yaitu agak pedes ya ibu ya? Iya, betul pedes Mungkin Ibu juga suka pedes ternyata ya? Iya, suka Hmm Kalau yang penjualan produk saya Ini kan ada ayam yang siap saji Iya Lalu yang siap saji ini bisa di request Bisa di request Mau pedesnya tingkat kepedesannya, mau tidak pedas Mau pedasnya sedang Oke Atau sangat pedas Sangat pedas Iya, itu bisa Oke, bisa request jadi ya ibu ya? Iya Tapi kalau ini kan unik juga nih ibu Ayam taliwang, kan ayam taliwang itu dibakar ya ibu? Iya Tapi ini ada produk frozen-nya juga? Iya Ini jadi kami itu permintaan dari pelanggan di luar kota Hmm Jadi pelanggan ibu sudah ada di luar kota juga? Iya, sudah ada di luar kota Jadi setelah kita menyajikan yang siap saji Lalu yang di luar kota juga kan bawa juga tuh Nah ketika dia bawa dia bilang ada nggak frozen-nya gitu Jadi kami untuk frozen sudah kirim ke Semarang Ke Semarang Ke Tegal Ke Jogja Ke Solo Daerah Jawa Tengah semua ya ibu ya? Iya semua Jawa Tengah Saya baru mau nyoba yang batam ya Tapi belum Batam? Iya, mau coba batam Oke Terus kalau untuk ayam frozen-nya ini sendiri Kira-kira tahan berapa lama mu? Frozen ini kalau kami pengiriman ada di satu pengiriman yang pakai freezer gitu ya Hmm Itu tahan sebulan lebih sih Sebulan lebih? Iya, satu setengah bulan Kalau posisinya berfrozen? Iya Kalau pengirimannya pakai freezer Oh Kalau di jalan tidak pengiriman yang pakai freezer Satu setengah hari Satu setengah hari? Iya, dia sudah itu ya Dingin tapi lembek tapi masih enak Oh oke 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 Berarti kalau untuk pengiriman masih keadaan frozen bisa tahan sampai satu bulan tapi kalau Satu setengah bulan sampai dua bulan mah Hampir dua bulan Kalau standar berarti satu setengah hari ya ibu ya? Iya kalau standar satu setengah hari Hmm oke baik 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 Nah Ibu terkait dengan ayam taliwang sendiri nih ibu Kan ibu kan emang baru ayam taliwang nih Kedepannya mungkin mau buka produk apalagi ibu? Eee Semua produk saya ini kan sudah ada sertifikat halal Eee Sehingga yang saya daftarkan di halal itu Selain ayam taliwang ada ayam betutu Ayam betutu kami sudah produksi tapi penjualan kami dibandingin ayam taliwang lebih banyak ayam taliwang dibandingin ayam betutu Lalu yang produk ketiga ayam goreng kalasan Ayam goreng kalasan Iya Terus yang produk keempat bebek ungkep Bebek ungkep Iya Empat ini yang kami daftarkan dan sudah ada sertifikat halalnya Empat empatnya sudah ada? Iya Tapi penjualan yang masih bagus itu di ayam taliwang Di ayam taliwang iya Kira-kira ada faktornya gak bu? Kenapa ayam taliwang masih Sepengetahuan saya ayam taliwang ini ternyata dia punya pelanggan tersendiri yang memang suka dengan ayam taliwang Dia punya satu-satu ini sendiri ya Orang-orang yang memang menyukai ayam taliwang gitu Iya betul Kalo ayam goreng kalasan juga ada tertentu tapi gak banyak gitu Oke berarti emang dapurnya Nyagendut ini dikhususkan untuk produk kuliner ayam Daging olahan ya Daging olahan ya Oke Terkait dengan ayam nih bu Ini pakenya ayam apa bu? Ayam kampung atau ayam negeri? Ada ayam kampung ada Oh ayam kampung ada Ayam negeri ada Ayam negeri juga ada Ayam pejantan ada Jadi bisa request ya bu? Iya bisa request Kita bisa request Iya Tapi untuk penjualan ibu? Penjualan ibu ini selama ini menggunakan apa metode ini? Oh saya pake masih WA Lewat WA ya Lewat WA Lewat WA Lebih ke dari mulut ke mulut justru Dari mulut ke mulut Dari temen ke temen Terus dari temen lagi ke temen lagi gitu Oke baik Atau ada orang misalnya ngasih bingkisan ya Iya Ngasih bingkisan ke temennya Nanti temennya referensiin lagi ke temennya Oh oke Ke tantenya gitu Iya 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 Berarti kalo untuk pemasaran masih mulut ke mulut ya bu? Iya masih lewat WA juga Lewat WA juga Oke Tapi media sosial udah mulai aktif belum untuk pemasaran? Aktif IG Oh aku dapet pelanggan banyak dari IG Dari Instagram? Iya Wow ada DM Mantap Kira-kira tipsnya apa tuh bu? Kalo mau pemasaran lewat Instagram tuh bu? Kalo IG saya lebih ke Jadi kalo saya posting di IG atau posting di FB Pasti langsung ada yang beli Oh pasti langsung ada yang beli Iya Ibu uploadnya produk juga testimoni juga ya bu? Iya dari testimoni juga ada Dari testimoni juga ada Dari testimoni juga ada Oke baik 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 Nah setelah itu bu Kira-kira Salah satu keunikan dari produk ibu sendiri itu apa sih bu? Yang bisa membuat para customer ibu tuh kayak repeat order ya bu ya? Kami ini dapurnya nya gendut menyiapkan sajian makanan awalnya itu untuk keluarga Iya Jadi ayam dari kami ini tentu ayam yang berkualitas ya Betul Yang bagus kualitasnya Yang kedua dia dari porsinya lebih besar Dari porsinya lebih besar Iya Karena aku pake yang 800 gram ke atas Oke Iya jadi dia ukurannya udah lebih besar Dan itu bisa rame-rame buat rame-rame ya buat keluarga Benar 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 Iya Dengan harga segitu worth it Iya Betul betul Kayak gitu Untuk bumbunya sendiri tuh gimana ibu ngerah ceknya itu? Bumbu Bumbu dari ayam taliwang Jadi gini ini ada keunikan dari masakan kami ini ya Iya Dapurnya nya gendut buat saya pelanggan adalah aset Pelanggan adalah aset Iya pelanggan adalah aset Sehingga pelanggan ini yang memberi masukan banyak banget untuk produk kami Terutama yang ayam taliwang ya Sehingga hari ini pun semua bumbu yang kami masak itu masukkan dari pelanggan Masukkan dari pelanggan Iya Jadi lucu-lucu tuh pelanggan tuh Ada yang bu bisa nggak dibakarnya agak rata gitu ya Atau nggak bu ditambahkan kayaknya kurang kencurnya Eh kayaknya kurang bawang merahnya supaya lebih gurih Mungkin caranya ada satu chef yang memberi masukan ke saya Dan itu yang memotivasi saya ya Ini dulu terus habis itu ini baru ini Dia awalnya membeli satu Lalu dia ngasih buat orang-orang gitu ya Bingkisan-bingkisan emper gitu Jadi dia memberi masukan Ya jadi terakhir-terakhir yang kami masak ini Setahun terakhir ini kami mendengar dari masukan pelanggan Masukan pelanggan Untuk itu tadi bukan masukan pelanggan itu pasti beragam ya bu ya Iya betul Masukan pelanggan itu beragam Nah ibu tuh gimana mengelolanya? Mengelola masukan-masukan pelanggan Hingga bisa jadi satu ramuan khusus yang emang bisa diterima oleh pelanggan-pelanggan ini Kalau mengelolanya begini Biasanya semua misalnya ada yang ngasih masukan apa Saya coba lagi di rumah Saya coba sendiri untuk maksudnya kita sekeluarga coba dulu Ini masukan dari si ini nih gitu Oh iya enak Terus oh ini masukan dari ini lagi nih Oh ini enak Begitu ada 3-4 masukan Coba kita langsung masuk mix ya Oh iya ternyata jadi bagus gitu Jadi lebih enak gitu ya Dari penampilan juga jadi lebih bagus gitu kan ya Baik-baik seperti itu Nah untuk usaha dapurnya gendutmu udah dimulai dari tahun berapa? Kami mulai 2019 Tahun 2019 Ya 8 Februari 2019 8 Februari 2019 Nah itu prosesnya bagaimana Bu? Kalau di 2019 itu saya kan berjualan karena masih ada fokus yang lain ya Jadi berjualan ketika ada pesanan saja Oh oke Ya kan Jadi awalnya pesanan-pesanan itu datang dari teman-teman? Ya nyoba dari tetangga Dari teman arisan Ya kayak gitu ya Lalu setelah itu di 2020 pandemi kan ya Betul Di 2020 itu awal pandemi Iya ada beberapa bulan kalau nggak salah peraturan pada waktu itu kan WPA-KM yang kita nggak boleh Iya WPA-KM Karena nggak menjadi faktor utama Betul Ya kan ada ininya ya gitu Jadi kantor nggak bisa buka Nah ngapain selalu nggak buka? Ini ya Oh gitu Terus ngeblast Jadi masak di foto terus ngeblast ke semua Ngeblast ke semua Semua WAG Ya WAG yang saya punya ada WAG Ada apa ya Kontak-kontak gitu gitu Dapatlah kita ini gitu ya Dapat customer berarti ya Bu Betul Terus ibu Mulai Iya dari situ intense Terus Kemudian Buat nambah Kira-kira Kepribadi ya Keperusahaan sendiri Apa saja yang harus Dipelajari gitu ya Biar langgeng nih usaha Betul Iya kan ya Saya Masuk tuh Sinar Maslen Sinar Maslen Iya Di pelatihan UMKM ya Bu ya Di pelatihan UMKM ya Bu ya Iya Kira-kira dari pelatihan kemarin Bu Iya Apa aja sih Bu impact yang didapet Selama ibu Banyak banget Banyak Banyak banget Contohnya Bu Saya misalnya Belajar Keuangan ya Keuangan Literasi keuangan Ya itu yang bikin ngebul tuh Literasi keuangan Itu pelajaran yang paling bikin ngebul Semuanya uang Bagaimana kita mengelola keuangan Bagaimana kita mencatat Betul Ternyata dari catatan itu kita bisa ngambil ya Kesimpulan Harus seperti apa kita ke depannya Itu dari semua catatan ya Lalu literasi keuangan ada juga tentang yang kebersihan kesehatan gitu ya Benar Benar Itu ada semua Lalu branding Tentang produksi ya Tentang branding juga ada kan Tentang branding Mulai dari personal branding sampai Mulai dari logonya Mulai dari stiker Stiker Packaging Kenapa tuh branding penting Ya gitu ya Itu masukkan juga Terus ada manajemen bisnis juga di Ya diberikan juga kan ya Tentang marketing ya Bu Betul Dari situ baru kebuka Baru kebuka Baru kebuka Oh kan dulu-dulu kan usaha juga tuh Oh Dulu kekurangannya berarti ini, 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 ini Jadi ketata Iya benar Jadi ketata Benar-benar Jadi sekarang bisa berkelanjutan ya Bisa sustain terus ya usahanya Iya Lebih ketata lah Mas sekarang ya Lebih rapi Lebih rapi Betul Nah Untuk Dari pelatihan kemarin ibu Saya dengar-dengar kan juga ibu dapet logo usaha baru Karena ikut pelatihan kemarin ya Bu Oh iya Itu gimana Bu Prosesnya Bu Prosesnya Itu Awalnya kan anak saya ya yang buat ini ya Nih logonya ini kan dibuat ya Nah Terus Pada waktu dibahas ya Dibahas di materi Saya sempat nanya gitu kan Ini bagaimana gitu bentuknya gitu kan Nah lalu dikasih masukan ada yang Orange ini ya Ini punya arti nih Oh Jadi ini orange ini Mentari Jadi dapurnya gendut ini bersinar Bersinar Terus gitu ya artinya Oke baik-baik Ini dimasukan dari pada saat belajar ya Belajar Iya Benar Lalu tadinya kan Burung nih mukanya gendutnya nih Gitu Kan gak cantik ya Kalau mukanya burung ya Jadi dibikin Jadi gini walaupun Gendut-gendut gini Tapi kan dibikin gitu Iya Ada senyumnya nyenyir Iya ada senyumnya nyenyir Tadinya gak senyum Jadi senyumnya nyenyir Oke oke Terus Sangat detail ya Betul Dirapikannya sangat detail gitu Sangat detail ya Boleh biar emang Jadi logonya jadi bagus ya Jadi logonya Terkesan Emang Ada makna yang Iya jadi ada maknanya gitu Betul 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 Iya Jadi lebih hidup Iya kan lebih ada artinya juga gitu Iya benar Iya sih jadi cantik Untuk itu bu Nah kan sebelumnya ibu udah mulai usaha Dari 2019 Dan sampai sekarang Kira-kira selama ibu mengikuti pelatihan tuh Ada perubahan tentang omset gak Pasti ya Pasti Iya Boleh dikasih tau gak kira-kira Kalau saya waktu 2019 kan Karena belum ditata Iya Pesanan juga Kalau pas ada dateng gitu ya Tentu tidak sebanyak yang sekarang Iya Jadi kalau sekarang gitu Kalau di hari biasa Kami antara 80 sampai 100 ekor ayam Per bulan Per bulan Per bulan 80 sampai 100 ekor Iya 80 sampai 100 ekor Kalau hari biasa Hari biasa Oh hari-hari biasa Oh tahun kemarin ya 2020 ya Gak sampai segitu 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 30-an 20-an Gak sampai Iya Tapi begitu Sekarang setelah ikut pelatihan ya Pada waktu pelatihan juga udah mulai Mengaplikasikan lah ya Apa yang dipelajarin harus itu Harus Jadi mencoba untuk lebih maju, lebih tertata gitu ya, jadi penjualan pada waktu pelatihan 50-an tapi meningkat terus. Meningkat terus? Iya. Sekarang udah 80-100 kalau hari biasa. Hari biasa? Iya. Kalau kayak bulan puasa atau mau Lebaran, Natal gitu ya, hari-hari besar, nah itu bisa 150 ekor. 150 ekor? Wah, naiknya hampir 2 kali lipat lebih. Dari 20 kali lipat ya Bu? Iya. Nah, kalau untuk produksinya sendiri Ibu? Masih produksi sendiri apa? Saya dibantu 2 orang. Dibantu 2 orang. Juga dibantu oleh keluarga juga ya, sengaja anak-anak saya libatin juga, suami juga dilipatin juga, biar tahu. Benar, benar. Nah, Bu, kalau ayam taliwang sendiri ini kan biasanya notabene ya Bu ya? Orang-orang tuh makan di pinggir jalan ya kan? Iya. Di pinggir jalan, di warung-warung ya kan? Ayam bakar taliwang gitu betul. Kenapa Ibu mau buat seperti ini? Yang bisa? Saya bercita-cita pengen punya cloud kitchen yang isinya masakan nusantara. Masakan nusantara. Iya, gitu ya. Jadi kalau bukan nggak mau berjualan di pinggir jalan begitu, tapi saya ingin berbeda. Berbeda. Iya, lebih memanfaatkan. Kalau punya cloud kitchen berarti kan digital ya? Benar. Ya, lebih memanfaatkan digital, terus juga mengurangi secara tenaga kerja juga nggak terlalu banyak ya? Benar, benar. Kalau kita di pinggir jalan atau di tendaan tentu tenaga kita juga jadi lebih besar. Betul. Setuju. Ya kan, lebih tenaga juga. Sama juga budget dari SDM-nya tentu juga jadi lebih besar. Kalau cloud kitchen kan beda ya? Kondisi sekarang ya ibu ya, pandemi ya ibu ya. Orang-orang pada beralih. Beralih ke yang lebih simple, lebih efektif, lebih digital ya ibu ya. Jadi orang nggak terlalu banyak kerumunan keluar ya ibu ya. Iya, cita-cita di kemudian hari itu sih mas. Bikin cloud kitchen sendiri? Wah mantap. Semoga bisa. Tapi isinya masakan, amin amin. Masakan nusantara. Nusantara ya ibu ya? Ayam masakan nusantara ya? Semua, semua. Iya, pengennya begitu. Harus ibu. Iya, iya. Pasti bisa. Pasti, amin amin. Oke. Nah, ngomongin soal cloud kitchen nih ibu. Ini ada penghargaan nih ibu. Dari mana ibu? Oh ini aku ikut kemarin di G-Fest ya. Di G-Fest ulang tahun Tangsel. Tangsel mencari produk terbaik temanya waktu itu gitu ya. Dari kuliner saya juara tiga. Juara tiga. Untuk Kecamatan Serpong. Kecamatan Serpong. Kecamatan Serpong kan lumayan luas tuh. Iya. Iya. Karena itu perkecamatan tuh. Ada yang perkecamatan lalu ada yang juaranya untuk kota Tangsel. Untuk kota Tangsel. Iya, Tangsel. Iya, Tangsel. Iya. Begitu. Kira-kira tipsnya apa tuh bisa dapet juara ini? Kemarin ini ada kita memberikan kan secara online juga ya. Jadi pas pandemi lagi itu ya. Jadi saya tipsnya selalu menyajikan yang terbaik aja buat pelanggan. Terus kita selalu meningkatkan produk ya. Inovasi produk ya ibu ya. Yang rice box. Rice box Ayantaliwang. Tujuannya awalnya gini. Ini kan kekinian ya. Kekinian. Rice box memang lagi itu. Rice box memang lagi ngetrend kan ya. Jadi ini untuk anak-anak milenial tuh biar menyukai. Menyukai? Masakan Nusantara. Masakan Nusantara. Juaranya kemarin karena ini. Karena itu? Inovasi saya iya. Tapi itu ayamnya utuh atau gimana? Ini ayamnya suwir. Oh ayam suwir. Ayam taliwang suwir. Isinya ya. Nasi, ayam taliwang suwir, tempe, telur, sambal mata. Oke. Komplit ya ibu ada tempe telurnya juga. Ada sambal panah. Kenyang lah ini kenyang. Makan segini. Harganya berapa bu kalau boleh tau bu? Satu kotak itu. Yang ini. Lagi promo 25 ribu. 25 ribu. Lagi promo loh lagi promo. Itu cocok banget bu. Ini di Intermodal kita jualnya 25 ribu lagi promo. Di SML UMK Corner ya bu ya? Iya. Harganya 25 ribu aja. Nah, buat temen-temen kalau mau beli ayam taliwang rice boxnya, bisa langsung kesini di SML UMK Corner. Oke. Bu, saya boleh. Oh iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Ayo, ayo, ayo. Kayaknya enak nih bu. Simple ya bu ya? Iya. Bu, juga makan dong. Ini saya cobain ya bu ya. Wah, packagingnya simple. Wuh, isinya penuh. Isinya penuh. Mau lihat tuh. Full. Hahaha. Isinya full. Ayamnya banyak. Ada telur, ada tempe, ada sambal matahnya juga. Ada timunnya nih, ada timun. Silahkan. Oke, terima kasih bu. Langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Enak bu. Enak ya? Mantap. Pedasnya pas. Enggak terlalu pedas juga. Karena emang saya kurang suka pedas. Hahaha. Tapi kalau ini cocok pas. Iya, pas ya. Enggak terlalu pedas ya. Enggak terlalu pedas. Dan ini porsinya menurut saya seharga 25 ribu. Banyak bu ini bu. Banyak ya? Ini worth it banget untuk dibeli. Kenyang sih, kenyang. Bikin kenyang. Iya, kenyang sih. Bener. Bener, bener, bener. Ada cabainya lu di sambal matahnya ujungnya. Iya, ada sambal matahnya ya? Iya, di ujungnya sambal matahnya. Ini saya cobain deh. Saya emang agak kurang suka pedas. Tapi enggak apa-apa. Kita cobain ya bu ya. Hahaha. Sambal matahnya juga segar bu. Enak ya? Segar enak. Oke. Nah bu, kira-kira apa sih rencana ibu kedepannya untuk ayam taliwang ibu sendiri? Atau dari dapurnya gendut? Saya kedepannya... Kan tadi yang pertama ibu mau bikin Cloud Kitchen nih. Iya, Cloud Kitchen. Cloud Kitchen tentang... Pokoknya menu-nya semuanya. Menu Nusantara. Menu Santara. Iya. Kedepannya saya akan launching rice box juga. Rice box juga? Tapi lebih ke beef, daging sapi. Oke. Karena masukan dari pelanggan lagi. Masukan dari pelanggan lagi? Iya. Masukan dari pelanggan. Masukan dari pelanggan. Masukan dari pelanggan. Oke. Oke. Mudah-mudahan Agustus nanti kita launching. Wih mantap bu. Semoga bisa sukses dan penjualannya meningkat lagi. Amin. Amin. Baik Bu. Boleh gak Ibu? Kita, Ibu Reni kasih... Iya. Sedikit... Pesan itu pada teman-teman UMKM semua. Supaya emang terus bisa semangat dan seperti Ibu Reni sendiri. Iya. Buat teman-teman UMKM, terus belajar, terus semangat, menggali ilmu untuk terus memperbaiki diri maupun memperbaiki produk. Jangan cepat bangga dengan produk sendiri. Benar. Terus belajar terus. Terus gali lelasi juga dengan orang lain gitu ya. Kalau bisa ikut satu komunitas. Ikut satu komunitas. Iya. Ikut satu komunitas itu. Jadi kita membangun juga. Nanti ada komunitas. Di dalam komunitas biasanya ada informasi-informasi tentang pelatihan. Betul. Terus tentang perizinan. Dan dari situ kita akan maju bersama-sama dengan teman-teman yang alih. Setuju. Setuju. Kayak gitu sih. Semangat terus. Harus semangat. Gak boleh putus asa. Jangan putus asa. Kalau penjualannya turun, dievaluasi lagi. Kenapa sih penjualannya turun gitu. Harus dievaluasi. Iya harus dievaluasi lagi. Dikit-dikit menyerah ya Bu. Gak boleh ya Bu. Eh gak bolehnya lah. Gak boleh. Harus tetep semangat. Harus tetep evaluasi. Iya tetep evaluasi. Terus tanya sama alihnya. Nah setuju. Karena di komunitas pasti itu. Kalau di komunitas banyak alihnya. Banyak alihnya. Setuju. Setuju. Banyak alihnya banyak yang udah berpengalaman juga ya Bu. Bunda biasanya gitu. Ibu. Kalau mau beli produk ibu nih. Ada dimana aja sih Bu. Boleh gak Bu. Sekalian dipromosin nih. Berarti. Nomor HP aku ya. Boleh. Iya. 087. 087. 88. 88. 711. 711. 48. 4847. Nah nanti ada di bawah sini nomornya. Dan boleh Bu. IG nyam sama Facebooknya Bu. Kalau Facebook aku. Reni Bernadetta. Reni Bernadetta. Kalau IG. Ehm. 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 Nyonya. Nyonya. . Gendut. Ehm. Bisa langsung pesen disitu ya Bu ya? Boleh. Boleh. Atau. Teman-teman juga bisa langsung datang ke. Pasar本当. Endif hairini aja. Setiap Sabtu. Setiap Sabtu ada RSBO. Ada RSBO. Kalau setiap harinya ada yang Frozen. Nah yangatar yang Frozen. Nah bisa langsung はい. Nah yang langsung dibeli di sini. Oke lah. Humpung agak ada promo nih. Humpung ada promo RSBOXnya. 1 RSBOX 25 ribu. Udah nyangin banget. Iya. Terima kasih banyak ya Sama-sama Mas Karel Meluangkan waktunya untuk kita sharing-sharing Semoga usaha Ibu Terus meningkat ya Semoga impiannya juga untuk buat Cloud Kitchen terwujudkan Amin Terima kasih teman-teman semua yang udah menonton Saya pamit undur diri Sampai jumpa lagi Dadah